Sebanyak 879 sapi di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mengantisipasi penyebarannya, pemerintah Provinsi Bangka Blitung mengeluarkan surat edaran larangan masuknya sapi dari Jawa Timur dan Aceh. Bidang peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka mendeteksi ratusan sapi di daerahnya terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Rinciannya, sebanyak 536 ekor sapi yang terjangkit tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Sedangkan 341 ekor sapi di kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat dinyatakan suspek PMK. Sementara di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur masih menunggu hasil. Penyakit mulut dan kuku pada hewan disebabkan oleh virus tipe A dari family Pichornaviridae, genus aptovirus yang menyerang sapi, domba, babi, serta hewan yang lainnya. Ciri-cirinya, terdapat luka pada mulut seperti sariawan pada manusia, disertai keluarnya air liur, serta busa yang berlebihan, sehingga membuat hewan tidak mau makan. Selain itu, luka pada kaki mengakibatkan hewan sulit untuk berdiri. Wabah ini tergolong cepat menular baik secara langsung, melalui luka, melalui air liur, kotoran, maupun udara dengan masa inkubasi 2 hingga 14 hari. Namun, tingkat kematian cukup rendah, lantaran wabah bisa diobati dengan cara meningkatkan stamina dan kesehatan hewan, dengan memberikan vitamin serta menghindari efek samping penyerta penyakit utama, sehingga dapat diberikan antibiotik. Sedangkan untuk kandang, dapat dilakukan disinfeksi dengan disinfektan. Secara kejala klinis, kita, 5 kebupaten kota yang ada di Bangka Beli, yang di Pulau Bangka sudah suspek, UMK, suspek itu kan, belum ada konfirmasi hasilnya, tapi secara klinis sudah menunjukkan kejala penyakit itu. Itu di 5 kebupaten kota. Nah, yang belum kita confirm ke lab adalah di kota Bangkal Binanda, Bangka Barat. Nah, ini kemarin sudah kita ambil sampelnya, untuk kita mengkirim ke puspek mal untuk konfirmasi apakah positif atau tidak. Nah, ini menunggu hasilnya, kawan-kawan, kalau nanti ternyata hasilnya positif juga, artinya, seluruh kebupaten kota di wilayah Pulau Bangka sudah dinyatakan pertemuan. Untuk mencegah merebaknya wabah PMK hewan ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran, melarang masuknya sapi dari Jawa Timur dan Aceh per 11 Mei hingga wabah berlalu atau dinyatakan bebas. Untuk memenuhi pasokan lebaran kurban, pertenak masih dibolehkan mengambil sapi dari daerah yang bebas wabah seperti Provinsi Lampung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.